Mungkin gak mudah karena kan bahasa, berjuang di negeri orang gitu. Ya tapi disitulah mungkin untuk pertama kalinya ya hidup mengajarkan saya untuk menjadi wanita yang tangguh, gak cengeng, walaupun satu-duatan pertama cengeng juga sih. Hai guys, welcome back to our YouTube channel Titi dan Tian. Dan sekarang aku udah ada seorang wanita yang cantik, terus inspiratif banget ya. Dan waktu itu saking inspiratifnya pernah di filmkan dan filmnya hits. Judulnya Mary Riana Mimpi Sejuta Dollar. Udah ada Mbak Mary. Hai, thank you. Akhirnya bisa ketemu. Akhirnya bisa ketemu. Makasih atas waktunya. Jadi sebelum ini kita tadi ngobrol-ngobrol di YouTube-nya Mbak Mary. Iya. Sebelumnya Mbak Mary kebanyakan ketemunya matian ya. Iya, di event dan program-program barengan lah. Event, banyak lah. Dan sudah sangat, banyak sekali menginspirasi banyak orang ya. Tapi kebanyakan tuh, apa sih Mbak Mary orang curhat atau nanya-nanya soal apa sih kalau ke Mbak Mary? Apakah ekonomi keuangan atau percintaan justru? Iya, tergantung. Kalau misalnya pas lagi di seminar itu biasanya tentang entrepreneurship, tentang bisnis, tentang gimana caranya untuk bisa sukses, gimana caranya banget dari kegagalan gitu. Itu kalau di seminar acara-acara online dan onsite. Tapi kalau di DM itu beragam biasanya. Iya, percintaan ya. Mulai dari percintaan, tentang diselingkuhin, ditinggalin gitu. Dan itu beragam sih. Jadi kadang-kadang ada juga bahkan kayak anak SMP gitu waktu itu sempat curhat karena dia nggak tahu mau cerita ke siapa. Cuma dia bilang, gimana nih Miss Mary, saya besok mau sekolah tapi saya takut. Karena kata teman saya, nanti besok kalau saya ke sekolah nanti saya bakalan dipukulin nih bener atau nggak. Jadi saya takut gitu. Jadi beragam biasanya yang cerita-cerita. Iya maksudnya kan udah jadi pengusaha sukses juga. Terus sebagai ibu juga, ibu dua anak ya. Gimana sih cara nge-balance semuanya itu dengan semua kesibukan gitu kan banyak banget aktivitasnya gitu. Dari awal itu aku selalu punya prinsip dan memang udah selalu ngomong sama suami bahwa I don't aim for a balanced life. Karena kalau balance itu berarti artinya saya punya waktu 24 jam terus dibagi-bagi, dibagi 5 semua sama rata. Ya itu my life will be miserable gitu. Karena saya selalu ngebayangin balanced life itu kalau dulu bayangannya tuh sama seperti kayak di sirkus ya. Kita ada bola, ini adalah bola keluarga, ini bola karir, ini bola me time, ini bola temen, ini bola segala macem. Dan kita berusaha untuk menjuggle everything dan berharap nggak ada yang jatuh, ya akhirnya capek sendiri gitu. Nah makanya prinsipnya dari situ saya ubah. My aim, tujuannya saya not to have a balanced life, tapi to have a fulfilled life. Oke. Jadi hidup yang memang meaningful, yang sesuai dengan apa yang saya dan suami, yang memang keluarga kita rencanakan dan inginkan gitu. To have a harmony. Kadang-kadang mungkin keliatannya nggak balanced, dalam arti ada saatnya dimana mungkin saya spend waktu lebih banyak dari keluarga dan pada bisnis. Tapi ada juga saat-saat dimana saya spend lebih banyak waktu di bisnis karena memang mungkin momen-momennya perlu dan mungkin waktu keluarganya lebih sedikit. Tapi ya it's all about priority kan tergantung momennya, tergantung masanya. Jadi emang gimana kita, pinter-pinternya kita aja ya ngatur supaya antara keluarga juga gitu. Jadi kalau saat ini lagi pengen full kerjaan nih udah gitu ya. Betul. Yang penting semuanya sama-sama mengerti. Iya. Karena kan namanya juga kan tadi kan sebagai ibu dari dua orang anak dan istri dari suami, berarti kan nggak cuma keputusan saya sendiri. Berarti kan ada suami dan juga akan ada keluarga yang akan merasakan dampaknya secara langsung terhadap semua keputusan yang dibuat gitu. Iya, iya. Nah dari film yang aku tonton, Mary Riana Mimpi sejuta dolar itu kan kisahnya tuh waktu itu Mbak Mary di tahun 98 setelah kerusuhan itu tuh akhirnya mendapatkan beasiswa untuk merantau jadinya jauh dari keluarga. Merantau. Itu kan berarti keputusan yang besar juga ya, itu gimana ya melewati momen-momen itu gitu. Betul, itu memang merantau, apalagi nggak pernah direncanakan kan bakalan kuliah di luar negeri sendiri gitu, jauh dari orang tua nggak pernah kepikiran. Ya tapi ketika banyak ketidakpastian di Jakarta pada saat itu dan hidup memberikan saya kesempatan untuk bisa melanjutkan kuliah saya. Tapi ya itulah mungkin nggak mudah karena kan bahasa. Berjuang di negeri orang gitu. Berjuang di negeri orang gitu. Ya tapi di situlah mungkin untuk pertama kalinya ya hidup mengajarkan saya untuk menjadi wanita yang tangguh, Nggak cengeng. Walaupun satu datang pertama cengeng juga sih. Nangis sedih. Omsik juga ya. Omsik. Ngerasa nggak berharga, ngerasa nggak bisa, ngerasa bukan siapa-siapa gitu. I was in that negative spiral sebenarnya. Momen paling berat apa yang paling Mbak Merry rasain selama hidup deh? Apakah di momen itu atau justru beda lagi yang lain? Ya itu salah satu momen terberat pertama yang dialami sendiri menghadapi realita hidup pada saat itu. Karena kan again jauh dari orang tua. Siapa sih yang pengen hidup susah? Apalagi hidup susah, keterbatasan, terus-menerus kan? Nggak berubah, nggak berubah. Kadang-kadang kalau kita ada sesuatu keterbatasan, abis itu ada perubahan, oke lah lebih baik. Tapi kan kalau terus-terus setiap hari nggak ada yang berubah, nggak ada yang berubah. Susah lagi, susah lagi kan lama-lama jadi kecewa gitu. Jadi pada saat itu emang it was tough sih. Cuma ya bersyukur, puji Tuhan. Tuhan mengingatkan saya bahwa sesulit apapun keadaannya nggak boleh putus asa, nggak boleh menyerah terhadap hidup. Saya aja masih kasih kamu hidup gitu. Maksudnya kan kamu menyerah terhadap diri kamu sendiri gitu. Jadi ya di situ sih saya akhirnya disadarkan untuk berani bermimpi besar. Berani bermimpi besar ya. Fokus kepada masa depan, nggak mau fokus kepada keadaan. Karena kalau ngeliat keadaan kiri-kanan semua serba tidak baik pada saat itu. Tapi kalau saya terjebak dengan keadaan kan selamanya saya akan berada di situ kan. Stuck di situ. Stuck di situ. Jadi fokus ke depan dan percaya bahwa masa depan saya lebih baik daripada keadaan saya. Saya berharga, saya bisa gitu. Iya kayak gigi banget gitu ya, ulet banget gitu untuk mencapai. Karena keadaan yang memaksa saya untuk menjadi orang kuat. Di saat saya nggak merasa kuat pada saat itu. Keren, keren. Nah ini aku pengen ini. Tapi menggelitik sih barusan yang soal ada DM kalau dia pengen dibully sama temennya itu ya. Ada DM fans yang curang. Nah itu aku pengen tahu. Ini kan juga yang lagi dibahas sama moms yang jadi concern juga. Emang kalau misalnya anak kita mengalami kayak misalnya yang simple ya. Kayak didorong sama temennya atau apa. Itu kita harus bales atau kita gimana? Apa kita menghindar aja? Iya. Kalau menurut Mbak Mary gimana? Oke. Ini menurut ibu-ibu bebas sih. Bebas ya? Menurut saya ya? Menurut pandangan saya sendiri. Kamu didorong itu gimana? Iya. Aku sekalian konsul lumayan. Konsul gratis. Iya. Oke. Basically there is no right or wrong answer. Ini cuma menurut pandangan saya sendiri. Dan apa yang saya biasanya selalu ucapkan dan bilang kepada anak-anak. So basically untuk anak cewek dan cowok itu berbeda sih. Anak yang besar kan cewek. 14 tahun November ini. Yang cowok itu 11 tahun Desember ini. Gitu. Nah. Kalau buat yang cowok saya selalu bilang. Basically mereka itu harus punya. They know. They have to know how to protect themselves. Self defense gitu. Makanya. Di. Itu saya. Ya taekwondo. Ikutin lain. Supaya dia gak. Apa ya. Dia juga bisa tahu cara untuk mendefense dia sendiri. Karena. Kadang-kadang kan. Tapi saya juga bilang. Kamu harus bisa membedakan. Ini becanda atau beneran. Kadang-kadang kan ada orang yang mungkin cuma becanda atau gak sengaja. Kalau becanda gak sengaja. Ya udah. It's okay gitu. Tapi kalau misalnya itu udah violent gitu. Then you know have to protect yourself. Gitu. Gak perlu kayak dibales. Tapi setidaknya gak perlu dibales kayak. Wah malah jadi berantem. Pukulan-pukulan kan. Tapi setidaknya dia harus bisa. Memprotect dirinya sendiri. Dan. Setelah itu harus cerita. Harus cerita. Apapun itu jadi harus cerita. Cerita ke saya. Cerita ke guru. Pokoknya. You have to tell. Gitu. Jadi dikasih tahu terus. Supaya dia percaya diri juga untuk cerita. Karena kan ada yang takut juga. Iya. Kalau lo bilang sama orang tua lo. Nanti makin gini loh. Iya kan. Bagaimanapun juga harus cerita. Dan bukan hanya. Kita mengharap dia yang cerita ya. Karena kan setiap hari. Kan memang kita juga punya quality time. Selalu sebelum tidur tuh emang ngobrol bareng. Berempat di tempat tidur gitu. Jadi. Biasanya saya selalu nanya. Ya. Anything interesting. Hari ini ada yang nangis gak. Gitu kan. Hari ini ada yang terjadi gak. Dan seterusnya. Jadi kayak temen ya. Sama anak ya. Jadi. Ngobrol kayak jadi temen. Dan mereka yang merata nyaman ya. Jadinya untuk cerita ya. Betul. Betul. Jadi. Itu sih. Karena kadang-kadang kan anak zaman sekarang. Kalau zaman kita dulu kan. Kan gak ada tuh istilah bullying. Iya. Bener kan. Nah. Tapi bukan berarti semua hal. Kayak diledekin. Atau juga omongin sekali. Kesannya kayak jadi bullying. Kan sometimes belum tentu. Jadi gak boleh persepsi. Berperasa angka buruk. Tapi at the same time. Kita juga harus tahu. Gimana caranya untuk bisa memprotect diri kita. Tapi pernah dibully Mbak Mer? Saya? Iya. Pernah dong. Tapi kan zaman dulu. Kita bilangnya gak bully. Tapi kan diledek. Dilabel. Dikasih julukan. Pernah ya? Pernah dong. Dulu. Gimana sih perlakuan orang yang paling buruk. Yang pernah Mbak Mer terima. Apa misalnya? Zaman dulu atau zaman kapan nih? Bebas. Yang paling buruk aja dari segala zaman. Oh astaga. Yang paling berkesan. Kalau yang paling buruk sih. Itu biasanya masa-masa pas lagi di dunia kerja. Seperti sekarang ya. Karena kan mau seburuk-buruknya zaman dulu. Kalau lagi di sekolah kan namanya juga bercanda. Paling apa sih. Cuma ngeledek. Oh bulet lu. Gendut lu. Apa lu. Fisik. Iya. Iya. Biasanya kan zaman dulu gitu. Kalau usaha. Tapi kan kalau di dunia usaha pekerja itu kan kadang-kadang banyak hal yang bisa terjadi kan. Usa ingat. Kadang-kadang mungkin ada. Ya banyak hal lah. Mungkin ada orang yang mungkin berniat jahat. Atau mungkin orang yang sudah dibantu melakukan hal yang tidak terpuji. Atau mungkin. Ya banyak hal. Banyak hal yang mengecewakan. Banyak hal yang terjadi. Yang membuat kita sedih gitu kan. Pasti ada. Nah nikapinnya gimana? Nikapinnya. Makanya saya bikin video tentang burung gagak dan elang. Waktu itu saya pernah kasih analogi. Karena ini berdasarkan pengalaman pribadi juga sih. Maksudnya kadang-kadang kan kita memang bener kita nggak bisa mengendalikan apa yang mereka lakukan. Jadi saya selalu bilang dan saya kasih analogi. Sama seperti burung elang. Oke. Jadi ada si burung gagak itu adalah satu-satunya burung yang berani hinggap di atas pundaknya elang. Dan matuk-matuk dan ganggu si elang. Tujuannya satu ya. Pengen ganggu aja gitu. Nah tapi apa yang dilakukan si elang? Dia nggak bales. Dia nggak berkelahi. Itu yang dilakukan hanyalah mengepakkan sayapnya. Dan terbang lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Sampai akhirnya berada di sebuah ketinggian dan si burung gagak ini kehabisan oksigen. Dan akhirnya dia jatuh dengan sendirinya. Dan akhirnya si burung elang bisa terbang dengan bebasnya gitu. Nah jadi di hidup kita juga seperti itu sih. Apapun yang kita lakukan akan ada banyak dalam tanda kutip burung gagak itu ya. Orang-orang, kejadian, hal-hal yang sebenarnya harusnya tidak terjadi dalam hidup kita. Yang berusaha untuk mengganggu. Dan memang tujuannya untuk mengganggu gitu. Nah tapi sekarang pertanyaannya apakah kita mau terpancing. Dan akhirnya berkelahi. Dan habis waktu dan capek sendiri. Karena itu yang maunya dia kan. Atau ya udah kita fokus ke depan gitu. Fokus ke mimpi sejuta dolar. Terbang lebih tinggi dengan memperbaiki diri. Dengan refleksi diri. Dengan mendekatkan kepada yang di atas. Dengan mengikhlaskan. Jadi hanya dengan kita mengembangkan diri. Dan berterbang lebih tinggi. Dalam arti yang fokus kepada hal-hal yang baik. Ya dengan sendirinya gangguan itu akan hilang juga. Hilang dengan sendirinya capek sendiri juga. Ya mau sampai mana gangguin. Betul. Tapi Mbak Mena pernah ngerasain menyesal gak sih gitu. Kayak aku nyesal nih. Seandainya aku bisa memutar waktu. Gue pengen benerin nih gitu. Pernah gak sih kerasa kayak gitu. Seorang dari Riana gitu. Oke oke. Pernah. Tapi bukan menyesal ya. Karena salah satu prinsip yang aku yakini adalah. Yang lalu gak bisa disesalin. Iya. Karena kalau enggak itu bakal jadi beban. Yang akan membawa kan. Wah if only gitu kan. Kalau aja. Kalau aja itu kan jadi beban. Kita kan gak bisa kembalikan waktu. Dan sebaliknya kalau saya mengubah pun. Saya percaya mungkin hasilnya gak jadi seperti ini. Iya. Kalau pernah nonton film butterfly effect gitu kan. Iya. Atau yang bisa kembali ke masa lalu diubah. Mungkin yang ini benar. Tapi nanti akhirnya gak benar. Ada yang. Mungkin misalnya kayak kalau dulu saya kuliahnya bukan teknik elektro. Saya ngambil bisnis. Mungkin bisnis saya jauh lebih sukses mungkin. Tapi mungkin gara-gara itu saya gak ketemu sama pacar saya. Sekarang jadi suami saya gitu kan. Benar-benar. Jadi ya karena itu yang saya yakini. Jadi saya happy dengan apa yang saya miliki sekarang. Jadi saya percaya. Ya udah. Apapun yang hidup kasih sekarang. Tuhan pasti akan bisa buat itu lebih baik lagi kok. Dengan hasil yang baik gitu. Iya. Keren-keren jadi. Selalu positif ya. Selalu. Selalu bersyukur. Selalu berperasangka baik. Selalu berperasangka baik. Itu aja sih. Ini tadinya pengen nanya receh-receh jadi ini juga ya. Oh iya. Gak apa. Akunya kayak lebih tertarik untuk ngambil yang ininya nih gitu. Karena kayak lebih. Kayaknya isinya yang diomongin Mbak Merry tuh daging semua. Bener gak sih? Kayak penting banget gitu. Inspiring banget gitu. Thank you. Thank you. Tapi memang pernah gagal dalam menjalankan bisnis atau sesuatu? Pernah dong. Ada banyak bisnis yang juga gagal. Rugi juga pernah. Ditutup juga pernah. Iya. Kayak di filmnya atau setelah itu masih ada lagi? Di filmnya juga pernah kan. Di filmnya ada beberapa kan. Rugi segala macam. Ditipu uang dibawa kabur juga pernah. Ya tapi bahkan sampai sehari ini pun juga. Ada beberapa bisnis yang memang dimulai dan akhirnya tidak berhasil. But it's okay gitu. But it's okay. Karena dari situ kita lebih belajar lagi ya. Untuk supaya nextnya untuk step-step lainnya kita tuh jadi kayak bisa lebih ada preventif. Bener gak sih Mbak Merry? Betul. Karena yang paling penting yang mungkin menjadi kesalahan banyak orang. Mereka selalu berpikir bahwa musuh dari kesuksesan itu adalah kegagalan. Padahal musuh terbesar dari kesuksesan itu bukan kegagalan. Tapi ketakutan. Ketakutan untuk mencoba. Ketakutan untuk kecewa lagi. Takut untuk rugi lagi. Takut diomongin orang. Jadinya gak melangkah. Takut kecewa lagi. Akhirnya gak melangkah. Jadinya gak kemana-mana. Taklis itu. Karena gak melangkah ya akhirnya kan gak terbuka tuh hal-hal yang baru kan. Jadi sebenarnya musuh yang harus dilawan itu bukan kegagalannya. Karena kegagalan adalah temen yang kesuksesan tapi ketakutan. Dan bagaimana kita bisa berani lagi setelah gagal itulah yang harus di manage kan. Supaya ya kadang-kadang takut nanti kalau salah lagi gimana. Kalau rugi lagi gimana. Koko cewa lagi gimana. Jadi itu sih yang harus di manage. Dan itulah proses yang juga selalu saya upayakan untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan berani. Dan ya tetep keep moving forward lah. Karena hanya dengan berjalan kita bisa memperbaiki kesalahan kan. Iya iya iya. Eh kalau seorang Meridiana pernah punya ketakutan. Ketakutan apa yang pernah Meridiana takuti? Takut ketinggian. Takut ketinggian. Nanya yang kayak gitu gak apa-apa macet gak apa-apa kok. Kecelah juga boleh. Boleh boleh. Aku takut ketinggian betul. Oh iya serius. Aku gak suka ketinggian. Takut ketinggian kenapa gemet apa ini aja ya. Selalu ada rasa kayak gak tahu takut aja. Iya jadi sebenernya kayak naik biang lala aja itu aduh aku malu-maluin deh. Kadang-kadang aku setiap teriak naik gondola aja tuh kadang-kadang suka takut aja gitu. Tapi naik pesawat gak apa-apa dong? Tapi naik pesawat gak apa-apa. Ini gedungnya tinggi banget loh padahal kantornya. Gak apa-apa. Pokoknya yang gak miring-miring yang gak kerasa angin yang kayak cuma bisa goyang-goyang gitu. Oh itu serem ya. Takut. Nah healing terbaik versi Meri Riana. Ini mungkin telah dengar klisye tapi it's very true. Saya alami sendiri. Ya basically balik lagi ke sang pencipta. Berdoa. Worship. Bernyanyi dan memuji dan bersyukur. Itu banget-banget healing yang sangat membantu saya. Khususnya selama masa-masa pandemi ini. Di mana ada begitu banyak hal. Ya bagaimanapun juga kembali kepada yang menciptakan kita. Benar-benar. Ya sama seperti kayak kalau ada handphone kita rusak, handphone iPhone gitu kan. Rusak. Masa kita perbaiki ke yang benerin abal-abal. Pasti kan kita balikin ke yang memang ciptainnya kan. Yang memang authorize. Yang memang menciptakan. Yang bisa membenarkan kan. Ya sama sih kalau buat saya. Pada ujungnya ya saya diingatkan kembali. Cara untuk bisa membenarkan dan meng-heal saya adalah ke yang menciptakan saya. Karena cuma dia kan yang tahu saya rusaknya di mana. Dan cara benerinnya gimana. Bener banget. Kadang-kadang kan kita nggak tahu. Kadang-kadang kan kita cuma tiba-tiba aja kok nangis sendiri ya. Tiba-tiba kok sedih sendiri. Karena kan kita nggak bisa. Dan lebih salah lagi ketika kita self-diagnose kan. Mencoba menganalisa sendiri dan mengambil kesimpulan sendiri. Jadi kalau buat saya sih. Pada saat itu benar-benar saat terbaik. Ya udah saya benar-benar berserah, berdoa. Mau nangis-nangis-nangisnya. Dan itu juga saat-saat dimana saya mulai journaling lagi sih. Untuk bisa mengungkapkan exactly apa yang saya rasakan. Apa yang saya mau. Dan mengingatkan juga akan the journey. Karena kadang-kadang kita suka lupa dengan apa yang kita lewati. Benar-benar. Dan ketika kita baca lagi itu menguatkan kita. Oh Tuhan udah pernah ada di situ loh sama kita. Sampai saat ini gitu. Jadi kayak semacam kita ke recall lagi. Ya. Dengan moment itu gitu kan. Ya. Dan ketika saya membaca ulang kembali apa yang baru saja saya lewati. Ya di situ saya diingatkan kembali sih. Bahwa ya ada banyak hal baik kok yang Tuhan udah kasih gitu. Dan itu sangat menyembuhkan sih. Iya. Orang paling berjasa di hidup Mbak Meri ya siapa? Selain orang tua. Selain orang tua. Selain orang tua. Selain orang tua. Yang bikin Mbak Meri jadi benar-benar seperti ini. Sesukses ini. Iya iya. Selain orang tua ya. Karena saya yakin orang tua. Walaupun pada saat itu saya merantau kan mereka gak ada di saat-saat. Iya. My lowest moment dan masa proses saya kan waktu itu mereka gak ada di situ. Tapi kan mereka tetap mendoakan dan ujangannya tetap diingat. Tapi my husband. Wow. Iya. Karena di saat. Dia ada di saat momen beratnya itu kan ya. Yang di Singapura pas lagi berjuang ya. Betul. Karena di saat itu Mbak Tia jadi ingat masa-masa. Karena di saat waktu itu saya jauh dari orang tua. Dulu kan gak ada handphone, whatsapp. Iya. Mahal kan gak ada. 98. Iya. Tapi di saat saya jauh dari orang tua. Di situ saya justru malah mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan justru di saat saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya ternyata Tuhan mengirimkan malaikat terbaiknya. Wow. Untuk ada di hidup saya. Ya pacar saya Alfa yang sekarang jadi suami. Ya dimana secara ajaib itu bisa dipertemukan. Dan ya udah kita berproses bareng. Susah bareng. Dan akhirnya punya anak bareng. Sampai sekarang gitu. Luar biasa ya. Jadi itu sih dia ada dari saat susah. Itu tuh momen bener-bener berharga banget ya. Dari susah sampai sukses bersama tuh bener-bener momen berharga banget. Yang bisa jadi guru dan sekaligus jadi kenangan indah juga gak sih. Oh iya. Banget. Jadi lebih menghargai semua hal gitu ya. Betul. Betul. Dan bisa saling mengingatkan kan. Karena kadang-kadang mungkin saya lupa dia yang ingetin. Kadang-kadang dia lupa saya yang ingetin. Iya bener kita tuh kadang suka lupa ya. Iya. Kayaknya gak sih? Kayak gitu-gitu. Nah ya udah terakhir kali deh. Gak sadar nih ngobrolnya udah lama. Terakhir kali aku pengen Mbak Mary kasih semangat ke teman-teman yang ada di rumah. Di saat kita ngerasa down. Kita ngerasa gak punya apa-apa. Kita di lowest point gitu. Kita bener-bener lagi ngerasa jatoh banget. Gimana cara kita nguatin diri kita gitu. Mau dong kasih tipsnya. Kan pasti kan banyak nih yang nanya gitu. Oke. Teman-teman di rumah. Ya kayaknya gak lengkap kalo ketemu Meridana gak minta motivasi gitu ya. Aduh itu selalu menjadi ini loh. Itu pertanyaannya. Kadang-kadang iya karena seakan-akan saya adalah jawaban dari banyak hal gitu. Karena gak semua hal saya tau jawabannya. Seriously, seriously gitu. Tapi ya persi-persi saya. Dari pengalaman hidup yang saya udah alami selama 42 tahun sampai hari ini. Dan pasti terus berlanjut. Kuncinya pede. Pede itu pertama percaya diri. Percaya bahwa kamu mampu, kamu bisa. Kamu masih hidup sampai saat ini tuh udah banyak yang kamu lalui. Kamu berharga. You are somebody gitu. Jadi percaya dan yakin. Itu pertama. Percaya diri. Pede yang kedua adalah percaya dia. Ya. Kadang kita ngerasa sendiri ya. Padahal gak. Ya betul. Tapi di saat mungkin kita ngerasa gak punya siapa-siapa. Gak ada pundak untuk bersandar. Ya selalu inget. Masih ada lantai untuk bersujud. Kita gak sendiri. Masih ada dia yang akan selalu menemani setiap langkah kita. Masih ada dia yang akan bisa memegang kunci. Yang bisa membuka segala hal gitu. Jadi percaya sih. Jadi biasanya itu sih yang membuat saya tetap berjalan dan melangkah. Karena walaupun saya gak tahu arahnya bakal kemana. Tapi saya tahu ya saya gak sendiri. Ada dia yang memegang saya. Di saat-saat tersulit di hidup saya. Yeay. Thank you. Wow keren banget. Super inspiring banget ya. Emang kadang-kadang kan kita sebagai manusia tuh kadang kita lupa kalau. Ya kadang-kadang kita lupa kalau sebenarnya banyak banget hal-hal yang bisa bikin kita bangkit lagi. Kadang-kadang kita kalau lagi putus asa tuh kita ya itu tadi. Jadi sempat kelupaan gimana cara untuk bangkit gitu. Padahal banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang sayang sama kita. Yang support sama kita ya. Dan juga yang udah pasti yang kuasa. Yang selalu apa ya merangkul kita. Makasih banget loh Mbak Mer. Thank you banget. Senang banget. Langsung minta kata-kata motivasi. Ini pertanyaan receh jadi gila-gila. Gitu. Mungung kan gitu. Padahal aku suka loh ditanya receh. Iya. Darah mau nanya receh-receh ya. Aduh thank you banget Mbak Mer. Pokoknya makin sukses semuanya yang dilakukan. Semua usahanya, semua cita-citanya makin tercapai. Mimpinya. Dan makin bahagia sama keluarga. Amin. Sukses. Sampai ketemu lagi ya di YouTube channel Titi dan Tia. Jangan lupa subscribe juga di Nyeri Riana. Dadah. Thank you. Bye. 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 Bye.